Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Chris Bakwen Urup Mabin, pimpin proses penyelamatan 4 sandra dari lokasi kejadian di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pada Senin kemarin. Keempat sandra dari karyawan PT IBS dipastikan selamat dan kini telah dievakuasi ke Oksibil, sedang dalam penanganan medis. Sebelumnya korban ditahan akibat belum terbayarnya hak ulayat dan upah kerja. Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam hal ini, Wakil Bupati Pegunungan Bintang memimpin langsung proses penyelamatan 4 orang yang disandra di Distrik Okbab dibantu oleh TNI Polri dan Satkes Operasi Damai Kartens. Proses penyelamatan dari Distrik Okbab menuju Oksibil dengan menggunakan pesawat Tariku Aviation PKRBP pada Senin pagi. Wakil Bupati Pegunungan Bintang Chris Bakwen Urup Mabin mengatakan penyelamatan 4 orang karyawan BTS yang disandra sebagai jaminan atas pembayaran upah kerja dan hak ulayat pembangunan jaringan tower BTS di wilayah Distrik Okbab. Keempat karyawan tersebut, dua diantaranya pekerja PT Inti Bangunan Sejatera dan kemudian staff dan seorang pemuda dari Distrik Borme. Saya bersama Aslin Satu, Kepala Kampung Borban dan Intelek kami tiba di Okbab untuk menegosiasi bersama masyarakat di sana untuk membebaskan Sandra, pekerja BTS yang ditahan di Okbab sejak hari Jumat. Kami sudah sampai di sana bernegosiasi dan kami sudah antar sampai di Oksibil dengan selamat dan empat orang yang disandra sudah selamat dan sementara dalam proses penanganan oleh tim medis dan pihak yang amanah. Sementara proses penyelesaian kita lakukan pendekatan humanis kami sudah lakukan dan yang menjadi jaminan itu kami sudah selesaikan karena yang menjadi jaminan adalah upah kerja upah kerja dari BTS, penyelesaian BTS yang dibebankan masyarakat di sana kerja tapi belum diselesaikan dari 2022. Ditambahkan korban atas nama Asma dan Feryan Erlangga yang merupakan karyawan PT IBS telah mengalami luka akibat benda tajam namun kondisi keduanya dalam keadaan sadar namun untuk korban PAS Kulka dan Senius Lepitalem dalam kondisi baik. Keempat korban penyandaraan tersebut tiba di Oksibil bersama tim dari Pemda Pegunungan Bintang dijemput langsung oleh Wakas Satgas Operasi Damai Kartens, Kapolres Pegunungan Bintang dan Satgas Pamtas Tatis RIPC UNIF 143 dan para perwira TNI Polri lainnya. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, tim Liputan AIN News Jepura melaporkan. Terima kasih telah menonton!